Intro Halo Triboders, bersama aku Mega Setia dan kamu sedang menyaksikan hype membahas berita terkini yang lagi hype banget Berita bahagia datang dari aktris sekaligus juga penyanyi asal Indonesia Maudie Ayunda Diketahui di Tribuners Maudie Ayunda bersama dengan sang suami Jesse Choi menggelar pernikahan pada minggu 22 Mei 2022 di kediaman Maudie Ayunda di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan Proses pernikahan Maudie Ayunda dan juga Jesse Choi digelar secara Islam Proses ijab Kabul pun berlangsung dengan khidmat dan lancar Nah Tribuners walaupun diketahui suami dari Maudie Ayunda, Jesse Choi ini baru saja memeluk agama Islam beberapa bulan yang lalu Kabar pernikahan Maudie Ayunda dan Jesse Choi dibenarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Cilandak, Bu Nyamin Bu Nyamin saat dimintai keterangan pada Senin 23 Mei 2022 Dalam proses ijab Kabulnya, Maudie Ayunda sebagai mempelai pengantin perempuan disandingkan langsung di meja akad Akad nikah tersebut dilaksanakan bukan menggunakan bahasa Indonesian Tribuners melainkan dengan bahasa Inggris Bu Nyamin mengatakan Maudie Ayunda menerima mas kawin atau mahar dari Jesse Choi berupa uang tunai dalam jenis dolar Amerika Serikat Proses mu'alaf Jesse Choi baru saja berlangsung sekira 2 bulan yang lalu Sebulan setelah Jesse Choi menjadi mu'alaf barulah ayah Maudie Ayunda mengurus pernikahan sang putri di KUA Jadi Tribuners sebenarnya siapa ya sosok dari suami Maudie Ayunda ini, Jesse Choi? Nah diketahui ternyata Jesse Choi ini adalah kelahiran dari Korea Selatan dan berkebangsaan Amerika Serikat yang sekarang ini sedang berusia 30 tahun Nah tercatat nih Tribuners ternyata Jesse Choi ini sebelumnya tidak memeluk agama alias ateis lalu pada tanggal 25 Maret 2022 ia memantapkan hati untuk memeluk Islam di Masjid Istiqla Jakarta Dari profil lingkatnya diketahui Jesse Choi saat ini menjabat sebagai Entrepreneur in Residence atau EIR di AC Ventures Jebatan tersebut merupakan posisi di perusahaan modal Ventura Biasanya EIR adalah eksekutif muda yang bersedia didukung secara finansial oleh perusahaan Sebelumnya pria yang berdomisili di negeri Paman Sam Amerika Serikat ini mengawali karir di Bain & Company sebagai senior associate consultant pada tahun 2013 hingga tahun 2016 Lalu ia pernah menduduki posisi di bagian marketing di Thumbag pada 2016 selama kurang dari satu tahun Jesse menjabat posisi tersebut sejak tahun 2016 hingga 2019 Jesse bekerja sebagai private equity investor di Bank Capital Sebagai informasi Tribuners ternyata pasangan ini sama-sama mengenyam pendidikan di Stanford University dan merupakan teman satu kampus Jesse Choi sempat mencurahkan isi hatinya bagaimana pertemuan pertama dia dengan Maudie Ayunda Jesse menjelaskan bahwa dia bertemu aktris papan atas Indonesia itu saat kuliah di GSB Universitas Stanford Menurutnya Maudie adalah sosok gadis yang luar biasa Jesse memandang gadis yang ia temui tersebut memiliki hati yang besar untuk negaranya Ia menyebut pertemuan keduanya yang berlanjut menjadi hubungan yang serius Wah untuk Maudie Ayunda dan juga bersama sang suami Jesse Choi Congratulations semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah Tribuners kalau kamu punya tanggapan terkait berita terkini yang lagi hype banget tadi tentang pernikahan yang diselanggarakan di kediamannya Maudie Ayunda bersama dengan pasangannya yang berasal dari Korea Selatan berkebangsaan Amerika Serikat Jesse Choi bisa langsung aja memberikan tanggapan kamu di kolom komentar kita Tribuners sekian berita terkini yang lagi hype banget Jangan lupa untuk pantengin terus channel Tribun Batam setiap hari Aktifkan juga lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan berita terkini yang lagi hype banget Please like, comment, and subscribe di bawah ini ya Tribuners Bersama aku Mega Setia sampai jumpa lagi di hype selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax